Pores Pandeglang menggelar vaksinasi COVID-19 dengan sasaran warga Pandeglang yang sudah berusia 18 ke atas, termasuk para lansia. Vaksinasi yang diadakan bersama dinas kesehatan ini digelar di halaman gedung Mapores Pandeglang. Dalam kegiatan ini, Pores Pandeglang telah menyiapkan seribu dosis vaksin Sinovac. Untuk bisa mendapatkan vaksin, warga terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan. Petugas menargetkan seribu dosis vaksin ini bisa diberikan warga dalam satu hari. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah guna mempercepat penanganan wabah COVID-19, khususnya di wilayah Pandeglang. Kegiatan hari ini kami targetkan ada seribu orang untuk sudah tervaksin. Alhamdulillah kegiatan sedang berjalan hari ini dan mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa kontinu kembali karena kami juga siapkan infrastrukturnya semua untuk mendukung kegiatan vaksin bersama-sama teman-teman dari berpindah. Kegiatan vaksinasi masal bagi masyarakat umum ini disambut baik oleh masyarakat. Mereka berharap agar pandemi cepat berlalu, agar kegiatan masyarakat bisa berjalan normal. Belum ada reaksi untuk saat ini. Menurutku apa nih dengan adanya vaksinasi masal ini membantu gak sih Pak? Ya jelas ini sangat membantu sama masyarakat ya sampai kan biar cepat selesai kan masalah COVID-19 ini kan biar negara kita aman gitu kan seperti dulu gitu. Kegiatan serupa juga diadakan oleh Pores Cilegon yang digelar di alun-alun Kota Cilegon. Rencananya vaksinasi ini akan diadakan selama tiga hari. Antusias masyarakat Kota Cilegon terlihat sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Sedangkan untuk tim vaksinator, Pores Cilegon bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang juga dibantu oleh Bidokes Polda Bantan. Ini dalam rangka akustasi percepatan Presiden Poli membantu pemerintah dan ditakirkan satu hari satu hari. Walaupun untuk sasarannya, kita sesuai dengan permendasi itu ditambahkan kegiatan siang pelayan publik dan dosen. Vaksinasi ditujukan bagi masyarakat yang berusia 18 sampai 60 tahun dengan syarat menunjukkan KTP Kota Cilegon. Meski telah disuntik vaksin, petugas menghimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat sedang beraktivitas. Andre Sopian dan Riku Alfredo melaporkan dari Pandeglang dan Cilegon Bantan.